Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Teluk Wondama, Elisa Auri dan Ferry Auparai, juga mendaftar ke Komisi Pembelian Umum Teluk Wondama. Berkas pasangan ini juga dinyatakan lengkap. Bakal pasangan calon Auri Auparai atau yang disebut A2 juga ramaikan pendaftaran ke KPU Teluk Wondama. Pasangan ini diterima pada pukul 13.49 waktu Indonesia Timur. Kemudian pasangan A2 menyerahkan dokumen berkas kelengkapan persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Teluk Wondama untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikator KPU Teluk Wondama. Setelah menunggu sekitar 30 menit, akhirnya berkas pasangan A2 juga dinyatakan lengkap dan sah memenuhi persyaratan sehingga diterima sebagai calon bupati dan wakil bupati Teluk Wondama. Pasangan A2 pun langsung menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani serta bebas narkoba. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon A2 dicatwalkan pertanggal 10 September 2020 di RSAL Menokwari. Untuk persiapan administrasi, mohon sebabnya sedangkan dokumen secara pencanggungan dan secara calon dan dinyatakan di tim terima kasih. Usai mendaftar pasangan Auri Auparai yang langsung diwawancarai sejumlah awak media mengaturkan rasa terima kasihnya atas dukungan masyarakat. Selain itu pasangan ini juga berharap agar pilkada tahun 2020 bisa berjalan sesuai dengan keinginan rakyat. Menimpikan terima kasih kami kepada Kepiw Terupaten Teluk Wondama yang telah melakukan proses pemilihan rakyat calon bupati Terupaten Teluk Wondama. Dan bawah itu dari awal sampai dengan hari ini berjalan dengan sukses, aman, dan tertib. Ini menunjukkan satu proses pemikrasi yang berlangsung di Kabupaten Teluk Wondama. Itu harapan kita semua sama dengan kehadiran kami juga dua. Sebenarnya kami hari itu orang baru ditopaten Teluk Wondama. Saya ini SD dan SMP di Kabupaten ini sejak masih menjadi kibernaga. Jadi kalau bilang saya orang baru, malangkali saya orang yang tidak terima. Tetapi kemahorapan dari kita sama-sama mari kita menunjukkan satu proses, satu proses pembelajaran politik yang sehat di antara seluruh akar calon di Kabupaten Teluk Wondama. Sehingga prosesnya di Kabupaten Teluk Wondama yang baik, sehingga dan merupakan satu pembelajaran yang baik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama. Pantauan awak media, pasangan Adua bersama tim pendukungnya diantar ke kantor KPU Teluk Wondama diiringi tarian adat. Setelah mendaftar, pasangan Adua kemudian kembali ke sekretariatnya bersama tim pendukung dan partai politik yakni PDI Perjuangan dan PKPI. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Solfirum Korem mengabarkan.